Intro Halo, halo, halo semuanya Ketemu lagi sama gue di Malay Lobokandi Sobterakori Official Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga bisa selalu ya Dan belakangan ini gue denger kayaknya kalian tuh banyak banget Yang sekarang tuh udah mulai sekolah offline Jadi gue mau ngucapin semangat dan selamat Udah mulai sekolah offline Dan buat yang udah mulai graduation khususnya kelas 12 Ataupun yang SMP tuh kelas berapa sih? Kelas 9 Selamat atas kelulusannya yang sebentar lagi udah mulai naik tingkat Nah, dan guys di video kali ini Karena gue tuh kan beberapa hari lalu Bukan beberapa hari sih, beberapa minggu lalu gue pernah bilang bahwa Storytime itu bakal berhenti sampai di episode 28 Dan emang kemarin udah berhenti tuh sampai episode 28 Tapi disitu gue bilang bahwa gue bakal lanjutin konten terbarunya storytime Yang bakal ada kelanjutannya gitu loh Jadi penggantinya storytime Nah, dan video itu, video yang gue maksud waktu itu adalah video kali ini guys Jadi podcast kali ini, Sabotra Kori Talks ini bakal menggantikan storytime Tapi dimana tentunya gak bakal kalah seru dibandingkan storytime yang kemarin Pokoknya kalian wajib banget nonton video ini sampai akhir Karena ini, pokoknya bisa gue bilang jauh lebih seru dan lebih menantang buat kalian dengerin Oke Dan guys, disini sebelum kita bakal masuk ke bintang tamunya hari ini Gue mau ngingetin dulu buat kalian semua yang mungkin belum pencet tombol subscribe-nya Buruan dipencet sekarang juga Langsung gue kasih waktu 5 detik dari sekarang Oke guys, thank you banget buat kalian semua yang udah mau pencet tombol subscribe-nya Dan sekarang tanpa berpanjang lebar lagi Gue bakal langsung masuk ke Sabotra Kori Talks episode perdana Yaitu episode 1 Dimana bintang tamu yang sekarang ini tuh bener-bener spesial banget Karena dia datangnya jauh, bukan orang Bali Dia tuh datangnya dari luar Bali Dia rela datang ke Bali Tapi dia sekalian staycation juga dan healing-healing Mungkin karena depresi ya Dan langsung aja kita sambut ini Dianizar Yeay Ini Dianizar, dia tuh salah satu tiktokers juga Yang followersnya udah banyak banget di tiktok Ya gak? Gak juga sih Bayangan ini Aduh Melayang nih gue Nah, jadi mungkin buat kalian semua yang selama ini di tiktok Sering ngira kita kakak beradik Kakak beradik Mohon maaf banget, kita bukan kakak beradik podcast Jadi kita manusia yang berbeda Dari orang tua yang berbeda Dan tempat di tinggalnya juga berbeda Tapi mungkin emang kebetulan aja Kalo misalnya di video keliatannya mirip Konten-kontennya juga hampir-hampir sama Kayak gitu Nah, disini tuh gue ngedatangin dia Karena emang dia kebetulan lagi main di Bali Jadi gue undang kesini Dan disini Dia tuh excited banget buat ceritain Iya gak? Iya banget Nah, disini kita bakal langsung aja Karena podcastnya ini khusus horror Tapi horornya tuh yang fun-fun gitu Supaya kalian enjoy sama ceritanya Kita bakal langsung aja Masuk ke ceritanya si Nizar Oke, jadi Nizar kira-kira Aku panggilnya Nizar aja lah ya Iya, Nizar Nizar Dia tuh umurnya 17 tahun Btw, bener kan? Iya, 17 tahun Jadi terpaut beberapa tahun lah dari aku Tapi aku masih tetap muda dan Hmm Oke, jadi Nizar Ada cerita horor gak nih? Ada Kebetulan ini mungkin pengalaman waktu TK sih Wow, TK agak lama ya dari umurnya sekarang Tapi Pasti ini bikin kayak gimana ya Bikin rasa trauma sampai sekarang Karena pasti cerita Iya kan? Cerita kayak gitu kan? Nah, oke Gue udah mulai gak sabar dengan ceritanya Karena gue bener-bener ini First time Dengerin ceritanya langsung dari orangnya Jadi sebelumnya Walaupun briefing Gue gak dapet dengan cerita sama sekali Langsung aja Nizar, silahkan Mungkin ini TK itu adalah pertama Dan terakhirnya gue bisa ngeliat setan Karena abis dari itu tuh Gue gak bisa liat sama sekali setannya Tapi liat orang bisa kan? Bisa dong Oh iya, iya Oke, terus Waktu itu Cerita ini Pengen dijulik Wewe Gombel Wewe Gombel tau gak? Tau hantunya cuma Kayak bentukannya tuh agak lupa sih Wewe Gombel itu jadi kayak hantu cewek Oh cewek, oke Dia tuh nyari Anak kecil yang Kurang kasih sayang Oh lu kurang kasih sayang? Iya Karena waktu itu Ibu sama bapak itu kebetulan Dia lagi ngantar Anak yang baru lahiran tau gak sih Oke Oh berarti punya adik? Punya adik Tiga Oh punya adik tiga Bapak gue dahin bikin guys Ini adik tiga Ini adik yang terakhir nih Yang diantar Adik yang terakhir Yang terakhir, oke Nah jadi mereka tuh bener-bener fokus sama anak yang terakhir ini Sampai gue tuh kayak terlantar Oke, iya deh Dia yang namanya anak kecil kan merasa paling tersakiti ya kan Ya padahal emaknya emang lagi sibuk ngurusin dia Iya, iya, iya Jadi kayak dari yang mandi, makan, sekolah itu gue bener-bener sendiri Jadi kayak merasa Aduh Apa gunanya nih gue punya emak sama bapak Gak ada yang ngurus Katanya gitu Oke, oke, oke Nah sampai suatu ketika Emak sama bapak gue tuh bilang kayak gini Nizar malam ini tidurnya Gak sama ayah dulu ya sama ibu Karena nih Ayah sama ibu mau fokus sama dede bayi Katanya gitu Aduh sakit hati gak? Iya kayak berasa benalu nih gue Gak ganggu banget ya kan Terus tidurnya disuruh dimana? Di teras? Di kuburan? Enggak dong Tidurnya di kamar belakang Dan emang itu bener-bener sendiri kamarnya Berarti paling jauh diantara kamar-kamar yang lain? Iya Kayak beda berapa kamar gitu Dua kamar deh Baru kamar belakang gue Oh dan kamar belakang tuh paling belakang dari rumah itu? Paling belakang Karena yang kamar yang Bokap gue kan di kamar yang pertama nih Yang kedua nenek Yang ketiga bibi Yang keempat kamar gue Buset jauh banget dong Iya makanya Oke Terus terus Semua berjalan dengan aman sih Karena gue gak ada pikiran sama sekali Buat kemana-mana gitu ya Ini waktu pertama kali baru tidur disana? Pertama kali Baru pertama kali Atau sebelum-sebelumnya udah pernah? Iya Tapi gue gak tau nih cerita Horror-horrornya di kamar belakang Karena ya disuruh gitu aja gitu Oh waktu kecil belum udah ceritain? Iya Tapi sebenernya Di kamar itu emang udah ada ceritanya? Udah ada ceritanya Aduh oke Oke Terus inget cerita Gue tidur nih waktu itu Sekitar jam 8 Namanya bocah ya kan Tidurnya agak sore Oke Gak bisa overthinking waktu itu Gak ada yang di overthinkingin juga Mohon maaf banget Kalau sekarang mikirin Aduh viewers Aduh endorsean gitu ya Pusing gitu ya Nah waktu itu tidur nih jam 8 Kayak paham gak sih Tidur yang tapi sadar Kayak kersek-kersek gitu Geling-geling bantal gitu Belum nyenyak ya tidurnya Belum nyenyak Sampai jam 10 gue gak bisa tidur Waduh Nah jam 10 gue udah bisa agak Gimana ya Tidur lelap gitu Tiba-tiba Gue nge Nyium bau bangkai Kayak apa Bau busuk tapi Bukan bangkai Gimana sih Iya pokoknya busuk lah ya Busuk gitu Bau busuk ya Gue masih berpikir positif Mungkin bangkai tikus Karena memang sering disitu Kayak tikus jalan Ya gitu deh Namanya kampung ya kan Pokoknya kalo kalian gak tau Itu apa itu bau busuk Coba bauin diri kalian Nah kayak gitu tuh Ya itu bercanda Bercanda ada di Zen Oke gitu oke Oke itu aman tuh Gue berusaha untuk tinggi Jadi masih positif thinking aja disitu Masih positif thinking Sampai suatu ketika Itu kan kalo rumah-rumah jaman dulu tuh Dia gak punya pintu Pake hordeng Diselerek Oh pake gorden Digeser Iya ya digeser Digeser-geser kayak gitu Nah Dia tuh masuknya tuh Kayak bukan diselerek Tapi Jadi dia masuk tuh Tirainya tuh kayak ikut ke bawah Paham gak sih Oh gini Kayak ini tirainya Orang ketarik gitu Jadi tirainya ke bentuk Itu dong Iya kayak gitu Tapi gue gak ngeliat Cuma kan gue bisa ngedengar kayak Bus gitu Kayak ada orang masuk ya Bukan kayak bunyi crack Bukan gitu ya Iya Tapi namanya kecil kita Gue masih Apa ya Belum terpengaruhi dengan cerita-cerita horror ya Masih berpikir Jadi masih positif thinking aja Itu maling gitu ya Bukan maling juga Maling gue udah teriak Oh iya iya Terus-terus Oke abis itu Tenang nih Posisi gue tuh berlawanan arah Jadi posisi gue Tidurnya tuh Sebelah tembok Ngadep tembok Jadi gak bisa ngeliat sebelah sana Oh iya pandangan lu ke tembok Pintunya ada di belakang Di punggung lu Iya Pintunya ada di belakang Tapi kerasa gitu Oke tiba-tiba Di kasur gue itu Itu bunyi Paham gak sih Kayak orang yang duduk Kayak Krek gitu Oke Kasur gue gitu bunyinya Kasur lu kan gak ya Enggak Sama juga kasur gue juga gitu kali Kalo misalnya dudukin kayak bunyi gitu kan Bunyi kan Dan lu ngerasa Dan gue ngerasa Ya pikiran gue kayak Mungkin emang gue pengen minta maaf Kalian nyesel gitu Ngusir anaknya beda kamer gitu ya Masih positif thinking Masih positif thinking Gue pura-pura tidur dong Gue juga punya ego Punya Anjay Masih kerencil lu punya ego Enggak banget lu Terus-terus Nah abis itu Kerasa nih Gue tiba-tiba kayak Wih emang gue pengen minta maaf nih Gue masih itu Dia ngelus-elus Rambut gue Tapi tuh Gue kerasa ini bukan tangan emang gue Kayak Ini siapa gitu loh Karena postur apa ya Kukunya juga beda Dia bener-bener agak tajam Nah kepo kan gue Terus Gue posisinya masih tidur Pindah tidur kayak gini Ke dia Tapi masih gue tutupin Demi Allah ini beneran Nutupin apaan? Nutupin pake bantal Jadi ngeliat tapi masih tutupin gitu loh Oke Ngeliatin dikit Posisi kasut kan begini Si ceweknya ini Ngebelakangin gue Tapi tangannya kayak gini Oh my God Itu beneran serius loh Demi Allah Ini pengalaman ini Ini gue baru sekali Ceritain disini Kayak jarang deh sama Mama Bapak gue Karena mereka pasti Ya Gak percaya Gak percaya Itu bener-bener ngelus-ngelus gue Dan Yang di film-film itu Sebenernya bener Kita kaku Gak bisa teriak sama sekali Ketika ngeliat dia Ketika ngeliat dia Kayak bilang Ayah gitu Itu bener-bener kayak di kunci Karena gak tau ya Mungkin tegang Atau gimana Itu emang bener-bener gak bisa Gerakin kaki juga kayak Udah ke kunci gitu loh Berarti lu diem aja kayak gitu Ke setang Oh iya-iya bener ke setang Bener-bener diem Kayak dia ngelus-ngelus Gue bingung deh Gue harus bener-bener Terus gue Ambil posisi balik lagi ke sono Bisa-bisa Bisa Masih bisa waktu itu bisa Nah gue sambil disitu mikir Gue harus gimana Gue gak bisa teriak Tapi lu sadar itu siapa Tapi gue sadar itu siapa Karena Di pikiran lu waktu itu Itu siapa Siapa menurut lu itu siapa Mereka gue kan pertamanya Pertamanya gue Tapi waktu gue ngeliat itu Bener-bener rambutnya tuh Kayak orang yang bener Gak mandi sama sekali gitu loh Kayak tau gak sih kusut 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 panjang Terus tangannya yang terlalu kayak gini Dia bajunya bener-bener putih Kayak Nenek-nenek Ini tuh kayak aneh gitu loh Lehernya kayak keriput Keriput-keriput kayak gitu Kayak kurus banget Tapi lu liat mukanya gak? Gak liat mukanya Kan dia ngebelakangin kasur Oh iya Kayak gitu tuh Terus setelah lu balik badan Nah setelah gue balik badan Gue mikir nih Gimana caranya supaya gue bisa Kebuka mulut gue Waktu itu gue ini Disuruh bapak gue Kalo ngeliat kayak gitu-gitu Baca ayat kursi Kayak dalam kepercayaan Islam Bisa ngusir hantu gitu Gue baca tuh Tuh tau gak Ampe dua kali Tiga kali Tetep aja disitu Tetep di elus-elus Tetep disitu Anjir Makanya kayak Aduh gue kedu gimana Oke gue beraniin diri buat Kesana lagi Karena waktu itu Buat balik badan lagi Buat balik badan lagi Dan dia masih tetep disitu Stay disitu Dengan duduk kayak gini tegak Sambil ngelus-ngelus kayak gitu Dia gak ngomong sama sekali Gak nyanyiin Nina Bobo atau apa Enggak Aduh Ya kalo dinyanyiin kan gue enak ya Tidurnya nyenyak gitu Tidurnya langsung nyenyak gitu Ini enggak sama sekali Kayak akhir Habis itu Habis itu gimana? Habis itu gue Berusaha buat ngomong Ngomong ke dia? Enggak Bukan Berusaha buat teriak Maksudnya kayak Ya Ya itu tuh kayak Mulut gue tuh teriak Tapi suaranya kecil Paham gak sih kayak Gue udah teriak Bener-bener udah teriak Kayak Ya Bu Bu gak tau Emak gue beneran Antara gak denger Atau budek Tapi gak ada yang dateng Gak ada yang dateng Budek sih kayaknya Bibi gue Nenek gue tuh gak ada yang nyamperin gue sama sekali Ya gue makin panik Dan posisinya itu udah jam 11 malam Jadi kejadian gue dipegang-pegang Digrepe-grepe Ama ininya Ama wewe gombelnya Aduh berarti udah gak perawan dong ini ya Masih perawan pak Demen anak kecil ya wewe gombelnya Terus setelah itu lo tidur atau gimana? Setelah itu gue manggil bapak gue Bener-bener sampe Teriak Yah Yah sampe didengar Terus bapak gue dateng Lari tuh kan bapak gue dateng Loh kenapa teriak-teriak Gue ngeliat ke belakang Dia udah hilang Udah hilang nih kan Pasti selalu kayak gitu Kan wewe gombel tuh Pengecut nih setan Iya lo Gak berani nape sama bapak gue Bapak lo lebih serem kejariatan kali Kayaknya sih Oh oke Iya deh Terus dia dateng Gue kan ngeliat nih posisinya Gak ada Bener-bener kayak kosong Jadi bener yang Dibilangin film-film kayak gitu tuh Emang beneran nyata Gue ngalamin sendiri gitu Terus bapak gue nanya kan Kenapa teriak-teriak gitu Ada jadi nangis Wuh Waduh Ya Allah Ini anak lo ketakutan gitu Ditolongin dulu Kayak ditenangin dulu gitu Denki lo keluar lagi ya jadinya Denki lo keluar lagi Mau tidur bareng Gak bisa Katanya gitu Ini adek kamu lo masih baru gitu Emang berapa hari sih? Baru lahir Gue baru lahir Dari rumah sakit itu Baru langsung dibawa ke rumah Partesan produk baru Biasanya lebih disayang Daripada produk lama Iya makanya Tapi kayaknya Lu anak pertama Anak kedua Anak kedua Untung bukan anak pertama Anak pertama percobaan biasanya Serius Ada kedua juga sih kayaknya Oke Nah terus setelah bapak lo dateng Setannya hilang Bapak lo bilang bahwa lo gak bisa tidur bareng Nah gue kan Jadi gengsi nih Mau maksa buat itu juga Kayaknya gak bakal bisa Ya mau gak mau Gue harus stay di kamar itu Waduh Mulai lagi nih terus Stay di kamar itu kayak Yaudah deh Tapi anten kencing dulu kata gue Karena kamar mandi Rumah-rumah dulu kan Misa tuh sama Ininya Jadi kita menuju ke kamar mandi tuh Berasa petualangan Kudul bawa obor Serius? Ya ampun serem banget Kayak gimana sih kayak Kayak panji petualang gitu ya Kayak pawai ini Jadi di kamar mandi di luar rumah Di luar rumah Oke Jadi kita harus bawa itu Oke ditemenin sama bapak gue aman Sampai gue tidur lagi Nah terus pas tidur? Nah yang tidur lagi Ini udah Menurut gue gak masuk akal ya Karena waktu gue tidur Kan pake selimut ya posisinya Kayak Aduh Apa itu? Jangan netting ya bu pak Sekalian netizen Indonesia yang sangat terhormat Maksudnya tariknya di selimutnya ditarik-larik Iya selimutnya ditarik-tarik Dan nariknya tuh kayak gimana ya? Terut pelan-pelan Oh dia tariknya dari bawah? Dari bawah Buset Langsung Terut gitu Kayak Udah gue udah Udah gue gak berani lagi Gue ceritain sama bapak gue Lari ya kan langsung itu Karena waktu itu gak ada wujudnya Wujud? Oh wujudnya gak ada wujudnya Tapi kayaknya bukan Karena yang wewe gombel tadi udah takut kayaknya Amap bapak gue Itu bener-bener digoyang Bukan ditarik maksudnya Sampai gue gak ke bagian selimutnya Ya gue waktu itu langsung takut dong Lari ke kamar Dimarahin Ya buset Adeknya nangis Karena gue teriak waktu itu Teriaknya kedengeran waktu itu Tapi gue kali ini maksa kayak Gak mau gue harus Harus tidur bareng sama ibu Aku janji kok pak Eh bapak ya Aku janji kok Gak bakal ganggu adek Bakal diem Gak bakal teriak-teriak Tidur nyenyak Kayaknya Yaudah 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 tenang-tenang Tapi bapak gue gak percaya Bener-bener gak percaya Sama kayak gitu Harus ditunjukin langsung sih Ajak ketemuan sama wewe gombelnya Pengennya gitu Ngadain party bareng gitu kan Kayaknya wewe gombelnya punya gini deh Akun Tinder Ajak ketemuan lewat Tinder aja Bisa jadi bikin podcast juga ngomongin gue Bisa juga ya Bisa juga Bener-bener bisa juga sih Nah terus Setelah lu udah selesai Udah tidur kan disitu Sampai pagi Udah tidur sampai pagi Nah terus gue pengen tau Sebenernya di kamar itu kayak gimana Nah kalo kata bapak gue itu Jadi dulu itu ada nenek Yang memang udah Nenek dari? Nenek Gimana ya Ibu punya ibu Ibunya lagi punya ibu Namanya apaan ya? Buyut deh ya Buyut Siapa sih? Buyut Buyut Oh namanya buyut Ya anggaplah buyut Nah dia tuh kayak sakit-sakitan gitu Dia dulunya bekas di kamar itu tidur? Di kamar itu Oke Terus meninggal Udah gitu aja sih sebenernya Meninggal di kamar itu Cuma kayak dia sering banget Nyengukin cucunya Jadi gue masih bingung Ini wewe gombel atau nenek gue? Oh iya 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 Mau juga kayak gitu Tapi kayaknya wewe gombel deh Oke 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 Tapi gue juga nih ya guys ya Mungkin aku udah pernah cerita juga Pengalaman sama kayak gitu Jadi gue dulu waktu di rumah yang disitu Yang di awal Tadi kalian samperin dulu loh Di rumah orang tua Disitu kan gue tidurnya di kamar bekas nenek gue Nah terus nenek gue emang Bukan meninggal di kamar itu Cuma dia emang Terakhir tidur di kamar itu Sebelum dia akhirnya wafat Nah Tapi sampe saat ini Kayak sering gue kan Dulu deket banget sama nenek gue Waktu dia meninggal tuh Bener-bener nangisnya sampe pingsan Karena kayak gak terima Saking sayangnya Saking sayangnya sama nenek gue Nah akhirnya waktu itu Setelah dia meninggal Udah lama Gue udah besar SMP kalo gak salah Dia meninggal waktu gue masih SD Waktu gue SMP Nenek gue itu Sering dateng Kayak jengukin Nah kenapa gue bisa tau Dari Gini Aromanya dia Aromanya Khas banget Khas banget aroma dia kayak gitu Dan dia sering dateng Setiap ada Kalo misalnya di agama Hindu di Bali kan Biasanya ada upacara-upacara agama gitu Biasanya kalo ada upacara agama Tilem Purname Kita kan sembayang Nah dia dateng Dan gue cium aromanya dia kayak gitu Dan lu ngerasa kalo beliau ini dateng Dan gue ngerasa dia dateng Karena itu kan kamarnya dia yang dulu Jadi dia mungkin pengen ngeliat Cucunya dia yang sekarang lagi tidur di kamarnya Tapi syukurnya gue gak pernah diganggu Dan gue pernah ajak temen gue Dateng ke rumah gue Terus dia bilang Ada nenek-nenek gitu Terus gue tunjukin fotonya Ada dua nenek Ada dua nenek gue Soalnya kakek gue tuh Keren banget playboy Dua istri Iya Makboy Dua istri Jadi gue tunjukin yang mana Karena kan keduanya nenek gue juga kan Cuma ada nenek Tinggal di satu kamar atau beda Beda Yang nenek pertama itu Emang udah gak ada Semenjak gue lahir Bahkan waktu bokap gue masih kecil Udah gak ada Kayak gitu Jadi gue tanya ke temen gue Yang mana yang kamu liat gitu Dia nunjuk nenek gue yang kedua Disitu gue langsung Waduh merinding Takut Tapi gimana gitu rasanya Gue juga pernah kejadiannya waktu gini Waktu tahun baru Gue main kembang api kan Gue main kembang api sama adek gue Adek gue namanya Indah Gue main kembang api Terus pas main kembang api itu Gue taruh kembang apinya Di depan mata gue kayak gini Bukan kembang api yang dur gitu ya Kalau itu takut Ditaruh disini mata gue hilang Nah ini tuh kembang api yang Ngerti gak sih Yang dipegang-pegang Percikan-percikan gitu kan Yang biasa diputer-puter Yes Kayak gitu Terus nenek lo ikutan main kembang api Enggak dong Enggak dong Kalau kembang apinya terbang Gue pingsan duluan disitu Nah gue tuh waktu gitu Main kembang api kayak begini Ngeliatnya disini Terus ini kejadiannya di rumah gue Yang kedua Di belakang rumah itu Oh di belakangnya Yang dari kamar Nah disitu Nah bukan di kamarnya ya Di belakangnya ada rumah lagi Nah gue main disitu Main kembang api kayak gini Gak tau aja kenapa Gue ngide banget Main kembang api kayak begini Biasanya orang main kembang api Gini-gini Iya lu ngapain gabut Gak tau manggil setan kayaknya Nah terus gue kayak gini Itu waktu Nenek gue udah meninggal Kejadiannya Nenek gue udah meninggal Waktu kejadian itu Dan waktu itu gue liat Ada nenek bungkuk-bungkuk Pake Tongkat Di api itu Lewat Tapi disini gue main kembang apinya disini Dia tuh udah di belakang situ Otomatis keliatan dari sini dong Iya keliatan Iya kan Keliatan dari sini dong Nah gue liat Terus gue turunin Dia itu nenek itu masuk ke Dinding rumah Yang nomor dua itu Nomor dua itu Masuk kesitu Berarti waktu kembang apinya diturunin tuh Lu bener-bener masih bisa ngeliat Masih bisa ngeliat Dia masuk kesitu Kayak gitu Jadi semenjak saat itu Gue sadar bahwa emang Nenek gue emang Ada di sekitar cucunya dia gitu Karena pas gue tanya ke sepupu-sepupu gue Yang cucunya dia juga Sering juga katanya Sering didatengin Sering didatengin juga Tapi yang gak pernah diganggu Karena kan Nenek gue pasti sayang Sama cucu-cucunya Kayak gitu Mungkin di alam sana gabut Jadi main ke dunia nyata Gabutnya agak bikin angker ya Iya agak bikin serem ya Merinding Tapi kalo kok didatengin kayak gitu tuh Suka seneng Atau apa gitu didatengin Atau jatuhnya ke takut Takut Jatuhnya ke takut Karena gitu udah berbeda Iya sudah berbeda alam Dan mindset kita udah tau bahwa Dia udah di alam yang berbeda Kayak gitu Orang gue aja jahat banget Waktu nenek gue meninggal tuh kayak Walaupun sedeket-deketnya kita sama nenek Tapi kalo belia udah meninggal ya Udah pikiran gue Dia hantu Iya bener Dia hantu Jadi gitu guys Cerita dari Nizar Dan juga beberapa cerita dari aku Tentang kehororan kehidupan kita Terutama sama nenek ya Jadi mungkin Tadi itu bisa aja bukan WGOMBEL ya kan Kayaknya bisa Bisa aja bukan Bisa aja itu nenek lu Atau gimana Karena buktinya dia ngelus-ngelus kan Kalau dia nyakar atau nyekek Bisa aja WGOMBEL Gue main pisik nih Gue lapor dulu sama polisi Kena WT aja nih Iya Nah Oke Jadi guys itu tadi ceritanya Nizar Kalo misalnya kalian Gue pengen tau dong Menurut kalian Gimana ceritanya dia tadi itu Apakah udah cukup membuat Bulu kuduk kalian naik Dan bergidik ngeri Kalian bisa langsung komen di bawah juga Dan gue juga minta tolong buat kalian Untuk Mungkin yang belum tau Nizar Belum follow Nizar Supaya makin akrab lagi Bisa langsung di follow Instagramnya Apa namanya? Nizar Underscore ABZHR31 Anjay Udah kayak Indonesia Idol ngomongnya Nah terus kalo misalnya kalian juga Belum tau TikToknya Bisa langsung di follow Followersnya 3,9 Udah 4 juta ya karanya Gue dong belum Masih 3,3 bapak Masih 3,3 Oke Mas underscore Nizar Mas underscore Nizar Mas underscore Nizar Bisa langsung di follow aja Punya akun Youtube juga Oh Youtube nya juga nih Boleh Aing Spasi Nizar 123 Itu masih baru Nah itu bisa langsung kalian Klik yang ada di bawah sini Disini nanti ada link Aku cantumin link Youtube nya dia Langsung aja dipencet Dan langsung di subscribe Oke Gue juga akan selalu menantikan Saran, kritik, dan pendapat Serta ide konten kalian Dan juga gue pengen kalian Coba kasih request dong Kira-kira TikToker Semana lagi sih Ataupun orang-orang siapa lagi sih Yang sekiranya bisa gue undang Dateng ke podcast ini Bisa langsung komen di bawah Atau bisa langsung ke email request Yang ada disini Nanti gue taruh di bawah sini Oke Oke guys Mungkin itu aja dari gue Thank you banget Nizar udah mau dateng Ke acara podcast nya Ini Nizar BTW pada saat ini lagi puasa Dan dia kuat banget Ngomong Google bending some deh Kayaknya Oke itu aja dari gue untuk episode 1 kali ini Sampai jumpa di episode berikutnya Bye-bye Thank you Nizar Bye